Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, selamat siang Kembali di channel youtube Ari with us Wow 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 Oke Kita kali ini akan membahas sebuah jam tangan nih Dari Dari mana ya? Dari tadi kali, yaudah langsung aja ya Kita cek nih jamnya Seber joss lah, gak mengecewakan Harga murah Tapi kualitasnya very 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 good Oke langsung lanjut ya Kita cek jamnya nih Hey guys Ya, mana nih jamnya nih Tara Wow Lihat dulu Nikmatin dulu aja ya Nikmatin aja Looksnya nih Ya Dari citizen Automatic driver Dolors Matters Ini ProMaster lambangnya ya Tuh ProMaster Oke Ini NY008586 Generasi kedua Ya Dari ProMaster Yang pertama kan NY0040 Yang kemarin pernah Kita bahas Ya Ini come with bracelets Datang dengan bracelet Ya Ini dia nih Belakangnya nih Ya Ya Ini dia lambangnya ya Citizen ProMasters Oke Nah Ini ada yang menarik Kalau generasi 1 kan Dia Gak bisa di hacking Karena Mesinnya Pakai 8203 Dari Dari Miota Nah ini 8204 Cuma Cuma nih Ini gak bisa Mikro Ini 8203 nih Guys Tulisannya nih 8203 Japan Movement 8203 Wow Keren ya Kelihatan ya Sama handphone nih Iya Nah Cuma di Cashbacknya Itu dia Japan Movement 8204 Kelihatan gak guys Nah itu dia tuh Ya Bentar Japan Movement Bentar gue cari guys Bentar ya Saya cari dulu Bentar nih Ya Nah ini dia nih Yang kecil Kecil banget nih Gak kelihatan nih Disini nih Ya 8204 Disini nih Ya Dan Ini kayaknya Pake deal Deal Stock lama Kita buktiin aja deh Ya Kita buktiin aja Dia bisa dihacking Apa enggak nih Tuh Dia berhenti Ya guys Tandanya dia bisa Dihacking Jalan lagi Nah Ini yang menarik nih Ini lefty nih Ya Ini dia lefty Di angka 8 Ya di angka 8 Tuh Lefty Dengan logo Promaster Kalau yang lama kan Gak ada Gak ada logo Promasternya Polos Cuma Yang generasi 1 itu Itu bagus Dia ininya timbul Gak ada Style braceletnya itu Tekan 1 Apa Tekan 1 Sorry Pake Pin yang buat Ini Buckle nya Buat ngebantu doang dikit Clek Nanti dia akan angkat dikit Pake obeng minus Maling kecil Tapi yang harus kuat Kalau gak kuat Dia patah Iya Tuh Ini diverse Ada Buat ngitung Sekian menitnya ya Di bezelnya Ini masih Aluminium Apa Sorry Stainless Gitu ya Dicat Bukan Bahan Keramik Bezel Nih Ini enak sih Gue akuin nih Citizen Keunggulannya Salah satunya ya Disini Enak Nih Suaranya Nah Enak nih Enteng Smooth Dan Awet Gak berubah Soalnya Kan gue punya Genasi pertama Itu gak berubah Sama kayak gini juga Mas Sihan Ya Ya emang orang bilang sih Mau dipake kemana sih bos Beli 200 meter Hah Nyemplung 10 meter aja Gak berani Ini boroboro Boroboro 100 meter ya Bullshit lah Ya Udah sakit banget itu Gak bisa Mana sih tapi Keunggulannya nih Beli jam Beli jam Apa Yang ISO Diverse Gini 12 meter itu Itu lebih awet lah Terhadap tekanan Terhadap udara Silnya lebih bagus Kron yang ngedrat Ada sil lagi Cucuk-cucuknya enak Kita berani gitu Pas nyuci Tuh Ya Ini Gak terlalu bagus lah Gak terlalu solid lah Gue akuin Gak terlalu Cuma Dibanding SKX Bukan jelek-jelekin ya Tipe jubilainya itu kan parah Kalau dimiringin gini ya guys Lain Sama jubilainya Seiko 5 Yang GMT Bagus tuh Ini Ya sama lah Masih Enak Beda Tipe aja Ya Nah ini Citizen Stanley Steel Susah nih guys Nyari braceletnya nih Ampun dah Kalau bisa Pilihnya Pilih yang ini aja Pilih bracelet Nanti rubbernya Gwanyak gantinya Ya Dibandingin Dateng pake rubber Terus dipake Gak lama Dia getas Kita nyari braceletnya Aduh Susah guys Ampun dah Oke Gue pake ya Kayak apa Impresinya di tangan nih Tuh Oh iya Dia modelnya Model begini Ini Pertama kali Pertama kali Ya Ngebuka Sobek loh guys Disini guys Pake jempol Jadi begini Cruk Nyakut begini nih Aduh Kacau lah Kacau Tapi setelah Pemakaian Selang berapa bulan Atau berapa hari Berapa minggu lah Dia udah mulai Enak nih Ya ini sih Ciri-ciri Bracelet murah sih Masih pake begini Bukan pake pin yang disini ya Atau apalagi geng Yang kupu-kupu Butterfly kiri kanan Mantep banget tuh Kayak punya Seiko Precides Nah Tuh Tapi Oh iya Sorry Ini tuh Gak ada Micro adjustmentnya ya Ah kacau nih Kacau Ini gak ada nih Biasanya ada berapa pilihan Ini gak ada Ini bukan Bukan setelan guys Ini tuh buat Plug Buat ini tuh Kadang-kadang Miring gak mau tuh Baru mau Tadi gak mau Nah ini yang ininya Buat ini Tuh Ya Bukan buat Micro adjustmentnya nih Bukan Nah kalo ngebuka Waktu awal Jangan pake jempol deh Jangan pake begini deh Bahaya Pake gini aja Tuh Ya buat awal Yang punya nih Kacau nih Pasti Yang punya Citizen Pro Master Ngalamin lah Ya Rahasia pribadi Eh rahasia pribadi Rahasia kita aja dah Yang suka citizen nih Ya Kalian udah ngasih lagi dong Nggak diomongin Nah Tapi guys Kelebihannya Nah ini Ketika kita pake Swimsuit Atau baju mau nyelem ya Misalkan gitu Kita tinggal tekan doang ini Nah keluar dia Noh Enak loh Jadi panjang Disini setelannya Dan ini tinggal tekan doang Noh Ratchet Ratchet Tipe Ratchet Ratchet Ya Nah Tuh Masuk lagi Ya Nah itu Kelebihannya Dibandingin Seiko Ya Dia disini Nggak ribet Jadi langsung aja Keluar Tekan Nah Tekan lagi Ini tangan gue Itu 16,5 cm Nggak nyampe 17, 16,5 Ya Nah ini Nggak pake jam Gue kendara-kendara aja Tapi masih nyaman Ya Apalagi yang mau dibahas ya Nah Kekurangannya nih Sekarang Gue ngerasa Gue ngerasa Gue ngerasa ya Gue ngerasa Ini tuh Susah dibaca Day date nya tuh Susah dibaca Itu aja Witness day Sekarang hari Rabu Tanggal 13 Susah dibaca guys Asli Kenapa nggak dibikin putih Atau apa gitu Tapi memang Nggak harmonis Bertabrakan ya Medial hitamnya Iya nggak Sama Kita cek loomnya Sekarang ya Gue ambil senter dulu Bentar Kita cek loomnya nih Ya warna apa Beliau nih Nah Ini dia Senternya Ya kita Gini-gini dulu ya Ini siang hari ini Dia warna biru Ya Dia warna biru Cuma di Bezel nya ini Warnanya hijau Tuh Dan Loomnya Citizen ini Sedikit Kurang lama lah Apalagi cepat menghilang Dibandingin Seiko Ya Misalkan Katakanlah punya Seiko 20 menit Ya Dia ini 15 menitan Ya Kayak gitu Kurang Ya kurang lama dia Cuma nyalanya jost terang Ya Nggak ada komplain lah Masalah itulah Ya Terus Kekurangannya lagi Apa ya Ini harganya 3,8 Atau 3,6 Sampai 3,8 Lah Ya Nggak mahal Gue beli ini tuh Sakit hati sama SKX SKX 007 009 Udah nggak ngotak Harganya Dulu gue beli Cuma 2,4 Sekian 2,3 lah Ya Yang rubber Atau nggak yang breasted Itu Itu lebih murah Ya Murah Yang 2018 tuh Gue beli Begitu nggak lama 2018 itu gue punya Gue bosenan Gue jual lagi Ya nggak lama Discontinue Suai kan Beli lagi Sekarang udah 3,8 Keadaannya juga Udah baret-baret lah Udah nggak ini lah Kembalian gue beli ini Ya nggak Udah hacking lagi Itu kan belum hacking Ini udah hacking Dan lagi Yang nggak bisa Ya dibeli Ya Ini ISO Jelas Dan ini standar Angkatan laut Atau marinirnya Itali Citizen Jos Oke Itu aja sih Ya Kalau udah pertanyaan Boleh deh Ya In point aja Tentang jam ini Ini nyaman banget Dia meternya 40-an lah 41 40-an Tebelnya itu 13-an 12-13 mili Apal kan gue Ya Nggak usah diukur-ukur lah Ya Power reserve Kurang lebih Sama lah Sama yang 40-40 jaman Ya Dan ini Bikin nyaman Ditaro Karena dia lefty ya Crownnya lebih nyaman Cuma Apa Kalau mas nyetel Kita nggak bisa langsung Atau buka Nggak bisa langsung Mau Mau diputer Itu Ya Kita Pompa Springnya Kita puter lah Ya Itu nggak bisa Harus dicopot dulu Baru kita giniin Oke Guys Gue rekomen ini banget Mantep Ya Ini tuh Buat jam serius Oke Ya Karena pake bracelet Jump fashion Juga masuk Oke Diver pun masuk Karena ada Diwakili oleh Si Red bezelnya ini Ya Indikator Timing buat nyelam Oke Itu aja ya guys Makasih ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh